Melakukan deket ini 4.23 Juli dini hari Gustur mengeluarkan keputusan kontroversial Dekret Presiden yang dibacakan jurubicaranya Yahya Stakuk Setelah melihat dan memperhatikan dengan seksama Perkembangan politik Sontak, keputusan Gustur ini mengundang reaksi keras berbagai kalangan Mulai dari tidak adanya dukungan dari TNI Seruan fatwa Mahkamah Agung Bahwa maklumat Presiden Gustur bertentangan hukum Hingga MPR yang tetap menggelar sidang istimewa Tanpa kehadiran sang Presiden Ironisnya Dengan serta merta pula MPR melantik Megawati Soekarno Putri Sebagai Presiden kelima Republik Indonesia Dan Gustur pun lengser dari tampuk tertinggi kepemimpinan di Republik ini Ya itu tadi rekaman saat-saat Menjelang Dicopotnya seorang Abdurrahman Wahid Atau Gustur Secara paksa Melalui sidang istimewa MPR Pada tanggal 23 Juli tahun 2001 Masih banyak misteri yang menjadi pertanyaan masyarakat hingga saat ini Untuk itu kita undang Abdurrahman Wahid atau Gustur untuk tampil di KKND Menjelaskan berbagai pertanyaan yang masih mengganjal tadi Termasuk Apakah benar Sampai saat ini Gustur belum menerima Pencopotannya secara paksa tadi? Belum Jadi Gustur Tadi itu ringkasan dari peristiwa detik-detik terakhir Anda Mengundurkan diri atau mundur atau dimundurkan Nah apakah sampai sekarang Anda memang Dilengsirkan Anda dilengsirkan Apakah Anda masih tetap Sampai saat ini tidak menerima Dan menganggap itu tidak sah? Oh enggak benar Enggak benar Enggak sah emang Itu proyek politik Dari MPR Karena itu Amen Rais tidak merasa perlu memberitahu saya Iya Dulu Anda Atau sampai sekarang bahkan Anda tetap menganggap itu sebagai pelanggaran konstitusi Pelanggaran apa sebenarnya? Pelanggaran konstitusi Karena Disitu ada insubordinasi Insubordinasi itu Siapa yang mimpin? Yang mimpin Kapolri Bimantoro Dan Panglima TNI Namanya Widodo AS Sekarang Mengko Sudah itu Apa adanya saya omongin Tapi begini guys Setelah Anda merasa itu tidak sah Tapi toh kenyataannya Gustur digantikan oleh Megawati Kemudian sekarang kita punya presiden namanya SBY Semua berjalan normal saja Lalu apa Negatifnya bagi bangsa Dengan pencopotan Anda tadi? Bukan soal bangsa Ini soal hukum Saya dilengsirkan secara politis Secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah Yang bersalah bahkan pansusnya DPR Yang dipimpin oleh sekarang Menteri Sosial Bakhtiar Hamzah Yaitu menurut undang-undang Pansus-pansus itu harus tutup pintu Supaya tidak didengar orang dari luar Tapi oleh bakhtiar Hamzah dibuka 10 cm Di situ berjejer-jejer lah Tipnya wartawan Nah kan Yauduh semua yang ada dalam sidang diketahui dunia luar Itu pula yang membuat saya Oh ya kalau gitu kan Mereka maksudnya melengsirkan saya dengan segala cara Hukum gak hukum Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Gak ada Sebab penakut bangsa ini Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah Akhirnya gak ada yang ditindak tau Tapi sekian tahun sudah berlalu Gus Untuk apa rasa penasaran, perasaan? Saya gak pernah itu terserah bangsa Indonesia Saya itu memaafkan semua Sampai istri saya marah kepada saya Karena saya pergi ke rumah Megawati Tapi kenapa Anda lalu ke Megawati Kalau memang Anda marah dan kecewa? Saya gak marah Yang mestinya marah itu bangsa ini Mereka diem aja lah Kenapa saya jadi ribut? Saya gak mau ribut Baik Gus Dur Tapi disuruh Apa namanya Memandang itu bener gak bisa dong Orang kan ada batasnya Barang antara benar dan salah Jadi yang benar dalam hal ini istri saya Tapi kenapa Gus Dur gak mau nunggu Tanya dia jangan tanya saya dah 300 ribu orang mas Tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden Tau Tapi saya bilang Daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran Darah mengalir ke arah saya Mendingan saya lensir aja deh Nah itu Tapi omongan ini kan dibilang omongan ngawur Gus Karena faktanya ketika Anda bilang Nanti jutaan orang akan datang masuk Jakarta Orang-orang dari Jawa Timur Begitu ditunggu-tunggu gak ada Saya yang mahan kok Jadi kalau gak ditahan sama Gus Dur Datang lah beneran itu ya Ya bukan begitu Artinya tetap saja kebenaran kita pertahankan Tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara Dan itu pengorbanan Anda Ya bagi saya bukan korban Biasa aja Nah satu pemandangan yang kurang elok Gus Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong Banyak orang bilang itu tidak pantas sebagai presiden Anda tampil seperti itu Mengapa Anda tampil seperti itu? Nah ya itu supaya saya gak dianggap presiden Terus manfaatnya apa dengan dianggap tidak sebagai presiden? Loh orang dingin hatinya gak jadi marah Tadi Gus Dur Dalam upaya mencopot Anda Siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua Siapa? Amin Rais dan Megawati Mengapa? Hah? Tanya sana dong kok tanya Nah kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda Apakah Anda dendam sama mereka? Nah Apain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu? Sudah memaafkan? Maafkan lupa sih gak Nah pernahkah setelah peristiwa ini Apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Tidak ada Mereka merasa dirinya benar ya sudah Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri Pernyataan ini agak bertentangan dengan kenyataan bahwa kelihatannya Gus Dur sama Pak Amin Rais sama Ibu Megawati Akur-akur aja rukun-rukun aja Saya di dunia ini yang pantas pemimpin di Indonesia ya Yang pantas jadi musuh saya cuma satu mas Siapa itu? Pak Harto Tapi itu pun saya di raya masih kesana Masih jadi teman baik saya Artinya apa itu? Artinya saya gak punya musuh dong di Indonesia Ada satu hal Kita banyak mendengar bahwa teman-teman dekat Anda Dulu menyesalkan kenapa Anda jadi presiden Anda sebenarnya lebih layak menjadi guru bangsa Gak usah ikut campur dalam perpolitikan yang gak jelas itu Saya diperintah oleh lima orang sesepuh saya Itu saja kalau mereka memerintahkan apa saja masuk api masuk api Tanpa perlu berpikir? Tanpa perlu berpikir Kenapa begitu? Loh Selain sesepuh itu Ya Gus Dur Dalam 20 bulan sebagai presiden Prestasi apa saja sih yang sudah dicapai? Saya itu menjadi presiden Indonesia ini tetap Itu saja Gak ada pikiran lain Tapi ada yang menuduh Dan ternyata berhasil Kita tetap satu negara hari ini Jadi Gus Dur merasa itu karena jasa Gus Dur Bukan Artinya setugas saya begitu Bukan rasa berjasa itu soal kedua Tapi ada yang menuduh bahwa Gus Dur ini sebenarnya menggunakan Aji Mumpung Mumpung jadi presiden dibayari negara keliling jalan-jalan Alah nanti sejarah akan membuktikan Tapi Gus Dur Perjalanan Anda itu menelan biaya sampai 52,7 miliar Ya tapi eksistensi Indonesia sebagai satu negara harganya jauh lebih tinggi Jadi gak bisa dipersoalkan itu biaya Gak bisa dipersoalkan Loh kalau enggak kan udah dipakai oleh orang-orang beresek itu Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan Kalau Departemen Sosial dulu apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh Departemen itu Persisnya itu Karena Departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean Sampai hari ini Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya Oh memang Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan Karena tikusnya sudah menguasai lumbung Dekatkan Departemen dibubarkan Kalau Departemen jelas Akibatnya sekarang persis itu sangat tidak terkontrol Bahkan pornografi sekarang merajalela Ya Betul Itu dosa Anda loh saya nyarin saya di apa-apakan di apa-apakan itu saya bekerja menurut ketentuan undang-undang dasar undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir dan itu hanya mungkin kalau depan nggak ada sekarang ada kebebasan berpikir tapi kalau kebebasannya seperti sekarang nggak ada yang mengkontrol dosa aja bisa kontrol nanti dong siapa yang mengontrol ya antara kita aja kenapa sih masyarakat juga penting peranannya kok memang hanya pemerintah aja baik Gus satu lagi hal yang dicatat ketika anda menjadi presiden dan agak kontroversial yaitu masalah PKI banyak orang begitu khawatir dan ketika anda dulu mencabut tab MPR nomor 25 MPRS 1966 sebab bertentangan dengan undang-undang dasar Mas tapi itu ada kesan pembelaan anda terhadap orang-orang ex-PKI dan keluarganya kesan nggak kesan terserah apa alasan yang terpenting itu bahwa tugas Hai mengucilkan PKI itu bukan tugas negara itu penting apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal padahal yang menentang PKI kan cuman beberapa gelintir orang aja jadi anda tetap merasa bahwa apa yang anda lakukan mencabut tab MPR itu benar benar karena bersamaan dengan undang-undang dasar gitu kenapa karena undang-undang orang dasarnya begitu mau diapain begitu itu bagaimana ia melindungi semua ya itu hasil daripada tujuh abad lamanya kita berpancasila tanpa nama yaitu yang dinamakan mineka tunggal Ika berbeda-beda tapi satu tujuan nah ini ini yang penting kita ngeliatnya dari situ kalau belakangan ini ada kekhawatiran PKI akan bangkit kenapa takut PKI aja ditakuti gusdur diantara banyak statement anda atau pernyataan anda yang dianggap ngawur dianggap nyeleneh ada satu yang dicatat dan dianggap serius yaitu ketika anda berada kalau nggak salah di Italia Anda menyatakan bahwa pernah suatu ketika Faisal Tanjung waktu itu Panglima Abri diminta untuk menghabisi anda jadi yang minta adalah Pak Harto Anda dan Megawati ingin dihabisi dan statement itu terbuka loh gusdur dugaan anda kata-kata dihabisi ini dihabisi karirnya atau dibunuh tanya Pak Harto kenapa karena Faisal Tanjung mengucapkan itu lalu Pak Wiranto sebagai Panglima Kostrat nelfon saya khusdur panglima saya kok bilangnya begini-begini ya saya anggap itu soal politik lah Pak Harto juga soal bukan soal pribadi kok itu soal politik-politik mengharuskan itu tapi saya tahu juga kebiasaan Raja Jawa Pak Harto anggap dirinya Raja Jawa apa yang dilakukan tangan kanan tangan kiri nggak boleh tahu karena itu saya bilang soal Pak Wiranto begini Pak Wir tolong anda pergi ke Pak Harto tanya omongannya Faisal Tanjung yang begitu itu betul nggak apa jawabnya Pak Harto di cendana kepada Pak Wiranto bahwa enggak mungkin dong saya begitu Megawati itu dilindungi ayahnya Kustul dilindungi para kiai lah selesai sudah mau soal politik saya enggak ada dendam pribadi nggak ada malah saya terus terang ngomong aja ini ada ya ini anak saya ini ikut saya kemarin hari raya pertama hari Sabtu saya suan Pak Harto ya maaf-maafan dari raya sudah selesai terus makan pulang ya tapi ini kan untuk meluruskan sejarah jangan sampai orang salah paham mengenai Faisal Tanjung juga secara terbuka mengklarifikasi buat tidak pernah ada itu jadi apa yang anda kalau bilang Pak Wiranto dong dia mengatakan Pak Wiranto bohong anda bilang ada operasi naga hijau naga merah itu kan orang-orang ya begitu saya dengernya kok Gustur nih ngarang-ngarang aja yang saya nyatanya nanti sejarah akan buktikan betul tidaknya itu tapi Gustur sendiri pernah datang ke Pak Harto untuk mengklarifikasi ini nggak perlu ngapain tapi dari penjelasan Pak Wiranto memang Pak Harto bilang tidak pernah ada karena tadi itu ya kayak kemarin ini saya ke tempatnya Pak Harto sepulang saya dengan suara terbata-bata karena Pak Harto itu sudah banyak lupa itu ngomong kepada para ajudanya ngomongnya apa saya pengen ngomong dengan kustur panjang-panjang tapi nggak bisa itu tuh kenapa nggak bisa ya karena dia lupa itu terbanyak yang lupa Pak Harto itu orang pointer loh jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar ya jangan dilanjutkan dulu Gustur kita break dulu tapi sebelum kita lanjutkan ada beberapa pendapat para tokoh mengenai Gustur ini dia cuplikannya Gustur ini eh manusia yang langka dan kontroversial aneh tapi juga jenius Gustur terlalu maju Indonesia jadi Indonesia sendiri belum siap untuk menerima pemimpin seperti Gustur maka ada itu jadi terjadi kontroversi karena Indonesia sendiri masyarakatnya memang belum siap untuk memperoleh memimpin seperti Gustur di mata saya Gustur adalah pertama yaitu kawan sahabat saya karena sebelum jadi presiden saya sudah kenal sama beliau sering bersama-sama dalam dialog dalam seminar dalam sebagian narasumber yang kedua Gustur adalah juga atasan saya saya senang sebab sebelumnya presiden kita tidak pernah memberikan pernyataan kontroversial tapi malah bertindak kontroversial dengan korupsi kekerasan dan penyembelian hak asasi manusia jadi saya senang ada presiden yang memperjuangkan pluralisme demokrasi yang untuk Indonesia dianggap kontroversial sebagai pribadi dia orang yang paling memberikan kesan pada saya dalam hidup saya karena penuh dengan warna dan penuh dengan substansi saya mendatangi Gustur sebagai ulama yang diakui oleh 40 juta umat di Indonesia saya sangat mengidolakan Gustur otomatis saya juga pastinya akan menghormati dan meyakini apa yang menjadi fatwa dari seorang Gustur pada saat bapak presiden merencanakan mengeluarkan dekrit terjadilah perbedaan pendapat karena sebagai Menko Polsoskam saya menganalisa kalau dekrit sampai keluar keadaan akan semakin memburuk itu kira-kira mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya saya kenal Gustur sudah lama tapi mengenai koalisi itu itu akan secara alamiah nanti menjelang 2009 sejumlah nama disebut-sebut sebagai calon presiden selain SBY Megawati Yusuf Kala nama Gustur juga mulai disebut-sebut dari segi popularitas menurut lembaga demokrasi dan HAM yang terbaru urutannya sebagai berikut SBY 21% Megawati 17,6% Amin Rais 7,5% Yusuf Kala Wiranto 4,9% Gus Dur 1,5% agak lebih dikit 1,9% Gus Dur lumayan 0,4% lebih tinggi nah kemudian yang menang gak disebut belum ini yang paling bawah itu hahaha 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 pertanyaannya apakah Gus Dur juga berminat mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilih 2009 nanti saya ini kalau diperintahkan oleh 5 sesepuh ya saya akan jadi calon tanpa tim sukses tanpa duit dulu begitu kalau Gus Dur maju tadi tanpa uang tanpa macem-macem lalu modal Gus Dur apa? kepercayaan masyarakat apa Gus Dur yakin masyarakat masih percaya sama Gus Dur? hahaha ayo ikut saya yuk nanti kalau saya kesitu bodoh 250 ribu orang berbanding 100 atau 200 juta sedikit sekali tuh Gus loh kalau cuman dia lah banyak saya ini tiap 2 3 hari sekali 2 atau 3 3 hari sekali ini Kiai Kampung kalau mau ikut nanti hari kemis ke Cicca Lengka dengan saya tempatnya aja dengan Said itu 3.000 Kiai Kampung kembali ke dalam konteks Gus Dur akan mencalonkan diri katakanlah setelah mendapat restu dari dua Kiai lainnya pertanyaannya dengan kondisi penglihatan yang terkendala ini Gus Dur dan itu menjadi hambatan ketika Gus Dur dulu mau maju oleh KPU dianggap bahwa tidak memenuhi persyaratan kesehatan fisik melanggar undang-undang tapi kan itu masih ada sampai sekarang Gus Dur 4 buah undang-undang karena KPU nya dibiarkan curang kalau kemudian itu terjadi lagi sekarang ini tahun 2009 ya biar aja rakyat masih ada ini tapi Gus Dur berarti nggak bisa maju dong apa nggak bisa maju karena terkendala oleh saya itu nggak butuh maju kok orang tua-tua itu kan punya solusi sendiri nanti ini sedikit berandai-andai Gus Dur kalau akhirnya Gus Dur tidak maju siapa toko yang Anda anggap pantas untuk memimpin bangsa ini ke depan lebih dulu tanyalah apa yang harus diperbuat bangsa kita bangsa kaitan ini paling kaya di dunia kok jadi paling melarat sekarang artinya karena korupsi dibiarkan tidak ditindak jadi kalau harus menyebut toko Gus Dur bisa nggak menyebut toko siapa kira-kira yang pantas udah nanti dong rahasia perusahaan baik disini ada Ibu Sinta Nuria istri dari Gus Dur ibu Sinta pertanyaan penting nih kalau Gus Dur mencalonkan diri lagi dan direstui oleh para kiai apakah Anda mengizinkan saya sebagai istrinya istrinya menjadi apapun saya akan tetap mendukung karena terpaksa atau karena cinta jelas karena cinta dong tapi boleh tahu nggak mana yang membuat Anda bahagia sebagai istri Gus Dur sekarang atau sebagai istri Gus Dur ketika menjadi presiden sebagai istri Gus Dur baik sebagai presiden sebagai orang biasa sebagai kiai atau sebagai apapun saya akan tetap bahagia di sampingnya saya baca di biografi Gus Dur ini dulu Anda ini cantik dan diperbutkan sekarang sih masih cantik juga tapi dulu itu Anda cantik dan diperbutkan oleh banyak pemuda tapi yang tidak terungkap disini mengapa Anda mau kawin sama Gus Dur karena itu adalah kanda Allah yakin saya yakin saya dapat informasi katanya Anda dipaksa oleh paman paman siapa jadi saya punya paman nanti dulu nanti dulu nanti dulu namanya Pak Aziz Bisri ya dia marah lo kok Nuria itu mau aja salaman dengan dengan apa kayak Bisri Sansuri kakek saya dari ibu kenapa saya kan juga pengen salaman nah itu paman ngiri oh ibu Sinta apa sifat-sifat Gus Dur yang paling menyenangkan buat Anda kok kok kayaknya susah apa nggak ada ya makannya gampang ya ngurusnya sih gampang makan juga apa adanya apa saja dimakan tambah lagi ya yang paling menyenangkan saya menyenangkan dulu pada setiap kali saya melahirkan anak ya setiap malam kan biasanya anak bangun nah itu setiap kali anak saya bangun nangis maka Masjur yang pertama kali bangun kemudian mengganti popoknya yang kena genjing kemudian mengangkatnya dan menyerahkan kepada saya saya tinggal netekin setelah anak saya tidur kemudian diambil lagi ditaruh di peklaksi lagi pertanyaannya kalau yang menjengkelkan apa sifat-sifat Gus Dur yang menjengkelkan yang menjengkelkan ya kalau urusan kesehatan susah sekali diaturnya sampai sekarang ya sampai sekarang baik nah banyak yang tidak paham pada semua tindak atau banyak tindakan Gus Dur langkah-langkah Gus Dur yang dibilang jurus dewa mabok gitu Gus Dur tapi Yeni kelihatannya bisa memahami Gus Dur kira-kira bagaimana kita bisa memahami seorang Gus Dur atau kita bisa menerima Gus Dur apa adanya bagaimana caranya Yen yang dikatakannya beberapa orang tadi yang diwawancara bahwa Gus Dur itu ahead of his time sangat jauh melampaui jamannya jadi kalau ada seorang Kiai dari panggung mengatakan dengan sangat sederhana bahwa Gus Dur ini ibaratnya kepala lokomotif kereta Jepang yang sangat supersonik itu sementara gerbongnya ini gerbong ya kereta kita sekarang gaya baru ekspres atau gaya baru malam atau apalah jadi terseok-seok gak bisa mengikuti tapi satu hal bahwa Gus Dur ini selalu mendasari tindakannya kepada beberapa hal yang sebetulnya sangat simpel keinginan beliau adalah menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi jadi seperti dikatakan tadi misalnya PKI dan lain sebagainya itu hanyalah upaya sedikit upaya bagaimana terjadi rekonsiliasi diantara sesama anak bangsa di Indonesia ini itu jadi sebetulnya tidak ada kontroversinya kalau kita bisa memahami dari gambaran besar seperti itu lalu soal tadi kebetulan karena saya ikut menemani pada waktu pakai celana pendek di halaman istana itu sebetulnya adalah upaya terakhir dari Gus Dur ya waktu menjadi presiden masih atau hari-hari terakhirnya lah untuk mengajari bangsa ini untuk berpikir mendahulukan substansi bukan bungkus nah pada saat Gus Dur rajin mengkritik SBY waktu itu Anda justru masuk menjadi staf ahli presiden apakah Gus Dur tahu atau Anda diizinkan? sangat tahu dan saya tapi satu hal bahwa Gus Dur ini selalu mendasari tindakannya kepada beberapa hal yang sebetulnya sangat simpel keinginan beliau adalah menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi jadi seperti dikatakan tadi misalnya PKI dan lain sebagainya itu hanyalah upaya, sedikit upaya bagaimana terjadi rekonsiliasi diantara sesama anak bangsa di Indonesia ini itu, jadi sebetulnya tidak ada kontroversinya kalau kita bisa memahami dari gambaran besar seperti itu lalu soal tadi kebetulan karena saya ikut menemani pada waktu pakai celana pendek di halaman istana itu sebetulnya adalah upaya terakhir dari Gus Dur ya waktu menjadi presiden masih atau hari-hari terakhirnya lah untuk mengajari bangsa ini untuk berpikir mendahulukan substansi bukan bungkus nah pada saat Gus Dur rajin mengkritik SBY waktu itu Anda justru masuk menjadi staf ahli presiden apakah Gus Dur tahu atau Anda diizinkan? sangat tahu dan saya diizinkan? tidak ada masalah itu urusan dia tapi kan ini jadi orang bingung ini lihat loh itu anaknya ya biar bingung jadi Gus Dur tidak pernah ikut campur dalam kehidupan Anda? tidak pernah Gus Dur ada satu misteri yang Anda harus ungkapkan pada kesempatan ini yaitu katanya kalau Gus Dur tidur kita ngobrol kita diskusi Gus Dur bangun langsung nyambung apa betul itu Gus? saya dengarkan apa kata terakhir yang saya ingat ya nah tentu mereka belum bicara jauh dari situ situ aja masih jadi kalau itu saya wah disangkanya saya denger nah disini ada Anita salah satu putri dari empat putri sayang Alisa yang paling tua gak bisa hadir ya tapi ada tiga putri yang hadir disini pertanyaannya sederhana aja Anita bagaimana perasaan Anda jika membaca atau mendengar bahwa Gus Dur dihujat? reaksi pertama seperti apa? terutama ketika menjadi presiden itu berhubungan juga sebenarnya dengan satu yang saya kagumi dari Bapak dan saya belajar juga dari Bapak apa itu? yaitu bahwa kita gak perlu berfikir mengenai orang melihat kita seperti apa yang penting kita berusaha melakukan do the right thing if we believe it as something's right yaudah kita lakukan itu gitu jadi kalau misalnya Bapak dihujat sana sini saya ngerasanya cuman pasti Bapak punya alasan untuk itu untuk melakukan apa yang Bapak lakukan punya alasan kenapa Bapak mengatakan apa yang Bapak katakan dan itu cukup untuk buat pegangan buat saya untuk mensupport Bapak itu menarik sekali sekarang giliran Inayah Inayah enak mana jadi anaknya Gustur yang sekarang atau anak presiden yang pasti jadi anaknya Gustur dalam berbagai kondisi mau jadi presiden, gak jadi presiden, mau jadi ketua PBNU selalu bahagia jadi anaknya Gustur apapun itu di Metro TV ada program namanya news.com dan disitu ada figur Guspur yang meniru Gustur apakah keluarga nonton acara itu? iya, iya tiap minggu malem itu selalu ada di situ pertanyaannya bagaimana reaksi keluarga ketika melihat tokoh Guspur ini? marah, jengkel, senang, atau apa perasaannya? yang saya tahu Pak Handoyo itu iya Pak Handoyo itu sangat kagum pada Bapak dan saya sangat melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Handoyo itu bukan bukan apa ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya mocking ya, bukan mockery tapi lebih karena itu bentuk penghormatannya beliau kepada Bapak jadi gak perlu di gak perlu jengkel oke, baik kalau gitu kita minta itu saja kok repot-repot memahami memahami dokter Andoyo kalau gitu kita panggilkan Guspur atau dokter Andoyo nah kalau orang bertanya silahkan dibuat dokter Andoyo bagaimana sikap anda terhadap Guspur saya bilang itu advertensi gratis ibu Sinta sebenarnya siapa yang lebih ganteng diantara ini? Guspur dan dokter Andoyo ini pengikut advertensi Fujifilm lebih indah dari warna asli hahaha hahaha tapi tunggu dulu waktu itu saya tanya sama dokter Andoyo Anda udah dapat izin belum dari Gus Dur untuk memerankan Guspur katanya sudah dapat izin apa betul Gus? anggap aja udah dapet hahaha habis mintanya pun begitu ya udah tapi sebelum kita lanjutkan bagaimana kita lihat dokter Andoyo menirukan Gus Dur menjadi Guspur di news.com ini dia cuplikannya gimana gimana Gus? kalau berani ya dituntut sana gitu aja kok repot iya jangan bawa-bawa saya ya saya tuh gak ikutan saya dateng sendiri wong saya cuma mau silaturahmi gitu aja kok repot sih hahaha kritik itu penting loh untuk kemajuan gitu aja kok repot hahaha tapi dokter Andoyo pernah mengatakan ke saya bahwa memang beliau ini sangat mengagumi Gus Dur apa yang anda kagumi dari Gus Dur? pertama oleh karena saya kenal biografinya beliau saya baca lanjutnya beliau juga yang saya salut dia berdiskusi dengan orang-orang yang warnanya pelangi Pak Andi kalau nginjem terminologi politik mulai dari yang paling kiri sampai yang paling kanan tidak pandang suku agama pandang suku bangsa dan beliau selalu dalam mindset ingin Gus Dur itu ada paham pertama keislaman kedua adalah keindonesiaan yang ketiga adalah kemanusiaan kemanusiaan ini beliau implementasikan dalam satu kata demokrasi pluralisme kesamaan di hadapan hukum tidak ada diskriminasi anda udah mulai berani menyimpulkan pemikiran Gus Dur ya dikit-dikit dapat Pak Andi oleh karena saya baca nah Gus Dur dokter Handoyo ini dianggap mampu menirukan anda secara persis di news.com tapi kalau boleh jujur menurut Gus Dur apa yang gak bisa ditiru oleh dokter Handoyo? ya nanya-nya yang keliru ke dia jangan ke saya hahaha 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 berkomentar tentang apa yang tidak bisa dilakukan oleh dokter Handoyo mengenai Gus Dur nah ini pengakuan yang jujur dari istri ini coba apa? satu hal yang dikenal oleh masyarakat tentang Gus Dur adalah juknya hahaha kemanapun juga orang hanya seakan bertanya apa juk terakhirnya Gus Dur hahaha nah itu yang tidak muncul dari pak dokter Handoyo wah harus belajar banyak ini kelihatannya baik luar biasa Gus Dur sebelum kita akhiri acara ini kita akan membagikan buku biografi Gus Dur yang ditulis oleh Greg Burton ya untuk kita yang hadir semua dapat satu-satunya ya dan bagi anda pemirsa yang ada di rumah anda juga bisa mengakses buku ini melalui keycandy.com dan Gus Dur sebelum berakhir kita punya sebuah karikatur untuk Gus Dur sinta ini dia ya jadi disini digambarkan Gus Dur pakai kopia dengan pakaian silat ya jawara memegang kendi bertulisan drunken master oke Gus Dur oke Gus Dur sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Gus Dur disini minta maaf kalau ada guyonan yang gak pas juga Gus Pur ya dan pemirsa berakhir sudah acara keycandy mudah-mudahan ada apa